Farhad Abbas turut meramaikan polemik pencurian coklat oleh seorang ibu-ibu bermobil mersi di salah satu gerai Alphamart. Lewat akun Instagramnya Farhad Abbas menilai aksi ibu tersebut bukan merupakan pencurian. Alih-alih diviralkan mantan suaminya dan Nyati itu menilai pegawai Alphamart seharusnya cukup hanya menegur semata. Selain itu Farhad Abbas mengungkap aksi ibu tersebut tidak bisa dibidanakan. Dalam penutupnya Farhad Abbas juga menyindir tingkah laku netizen yang mendoksing data pribadi ibu tersebut. Unggahan story Instagram Farhad Abbas ini pun dibagikan ulang oleh beberapa akun gosip dan menjadi perbincangan hangat netizen. Tak sedikit yang memberikan komentar bernada negatif kepada Farhad Abbas. Duh buat Farhad Abbas mohon maklum ya netizen Indonesia memang begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!